Intro Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSTV Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saudara terkasih bacaan Injil pada hari ini mengangkat kisah tentang Nathaniel Yang biasa disamakan dengan Santo Bartolomius Rasul Dia adalah murid Yesus yang orangnya suka mempelajari kitab suci Orangnya jujur, orangnya terbuka dan atas pertanyaannya tentang apakah mungkin Sesuatu yang baik itu berasal dari Nasaret Atau dengan bahasa lain apakah mungkin Mesias itu datang dari Nasaret Filipus mengajak dia untuk berjumpa dengan Yesus secara langsung Ketika berjumpa dengan Yesus Yesus mengatakan kepada Nathaniel Inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalesuan dalam dirinya Apa maksudnya? Maksudnya ialah orang ini jujur, orang ini terbuka Orang ini serius untuk mendalami kitab suci Orang ini serius bertanya tentang imannya Sikap dari Nathaniel ini merupakan tanah yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya Sabda Allah Nah terhadap pujian dari Yesus ini, Nathaniel kemudian bertanya lebih lanjut Bagaimana engkau bisa mengenalku? Dan Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah punar Nah ucapan dari Yesus ini, pernyataan dari Yesus ini Ini kemudian membuat seorang Nathaniel sampai pada pengakuan iman Rabbi engkau adalah Mesias, engkau adalah Raja Israel Mengapa sampai Nathaniel sampai pada pengakuan iman ini? Ada dua alasannya Yang pertama, dia kagum dan terpesona Oleh karena dia tahu, akhirnya tahu bahwa Yesus ini mengenalnya bahkan sebelum ia menyadarinya Kemudian yang kedua, karena ucapan Yesus adalah jawaban terhadap pertanyaannya Mengenai apakah mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazareth Sebagai orang yang sering mendengarkan kitab suci Kemungkinan besar Nathaniel teringat akan kutipan dari kitab Nabi Sakarya Bab 3 ayat 8 dan ayat 10 Disitu dikatakan bahwa Dengarkanlah hai imam besar Yeshua Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu Sungguh kamu merupakan suatu lambang Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku Yakni sang tunas Dan di ayat ke 10 Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya Duduk di bawah pohon anggur Dan di bawah pohon ar Nah saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kira-kira apa manfaat atau apa relevansi dari Kisah Nathaniel ini terhadap kehidupan beriman kita Kita mungkin tidak bertanya tentang apakah Mesias itu berasal dari Nazareth Kita mungkin banyak pergumulan-pergumulan iman Pertanyaan-pertanyaan iman Terutama dalam masa pandemi yang sulit seperti ini Mungkin kita banyak pergumulan suka dan duka Tetapi marilah Sebagaimana Nathaniel yang jujur Yang terbuka Yang mau datang kepada Yesus Kita mengambil sikap yang salah Sikap kita yang mau terbuka jujur kepada Tuhan itu Itu adalah Ibaratnya sebagai tanah yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya Sabda Tuhan Mari kita seperti Nathaniel yang adalah orang Israel sejati Kita menjadi orang Israel baru yang sejati Orang Kristen sejati Yang dalam pergumulan kehidupan kita Suka mempunyukai Kita terbuka Kita jujur Dan datang kepada Yesus Jika Tuhan berkenan Maka seperti Nathaniel Kita akan mendapatkan hal-hal yang besar Yang akan ditujukan dari Tuhan kepada Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton!